Halo Sobat Brandly, pada soal kali ini diketahui sebuah notasi sigma, yaitu sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 4k plus 1. Kemudian ditanyakan berapakah nilai dari notasi sigma tersebut? Pertama, kita akan menguraikan notasi sigma dengan dekomposisi. Pertama, kita akan tuliskan dulu notasi sigma-nya, yaitu sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 4k plus 1. Dan kita uraikan menjadi 2 buah notasi sigma, yaitu sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 4k ditambah dengan sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 1. Di sini, angka 4 akan kita keluarkan sehingga menjadi 4 dikali sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 1. Dapat kita lihat di sini, pengurayan tersebut menghasilkan 2 buah notasi sigma, yaitu yang pertama notasi sigma untuk bentuk deret aritematika. Sementara yang kedua adalah notasi sigma untuk bilangan konstan. Sehingga selanjutnya, akan kita hitung notasi sigma tersebut dengan rumus deret aritematika dan rumus sigma bilangan konstan. Untuk melakukannya, pertama kita perlu mengetahui nilai dari n atau jumlah sepunya. Rumusnya adalah n sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Hasilnya adalah, di sini kita lihat batas atasnya adalah 25, sementara batas bawahnya adalah 1. Kita tuliskan di sini 25 dikurangi 1 ditambah 1. Hasilnya n sama dengan 25. Kemudian akan kita tuliskan notasi sigma yang telah kita uraikan tadi, yaitu 4 dikali sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 1. Nah, di sini pertama kita akan menghitung untuk notasi sigma deret aritematika, karena ada angka 4 di sini, akan kita kalikan dahulu dengan 4. Kemudian, rumus deret aritematika, yaitu n dikali n plus 1, dibagi 2. Kemudian, untuk sigma deret bilangan konstannya, menggunakan rumus bilangan konstan, yaitu n dikali c. Kemudian, untuk n yang telah kita cari tadi, kita akan masukkan ke dalam persamaan, sehingga menjadi 4 dikali 25 dikali 25 ditambah 1, dibagi 2 ditambah 25 dikali c. Jadi, di sini adalah 1, sehingga kita tuliskan 1. Kita lanjutkan perhitungannya menjadi 4 dikali 25 dikali 26 per 2 ditambah 25. Menjadi 1300 ditambah 25, hingga hasil akhirnya adalah 1325. Dengan demikian, hasil dari sigma untuk k sama dengan 1 hingga 25 dari 4k ditambah 1 adalah 1325. Nah, kita kembali ke pilihan jawabannya, di sini 1325 ada di opsi C, sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Demikian pembahasan serta jawaban untuk soal ini, semoga bermanfaat, terima kasih, salam pendidikan.